Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Sipin Biyani, kru dari Studio Jalanan Banyang Save-face Studio Jalanan, rental kamera termurah, terlengkap, dan terbaik se-Indonesia Pelayanan pas respon, banyak promo, banyak diskon, bisa nego dan bisa menanggung Save-face Studio Jalanan juga melayani servis kamera, gedei kamera, dan jual beli kamera Oke guys, kali ini aku bakalan review tentang cara penggunaan dari kamera VG-film XA10 Buat kalian yang pengen kamera tapi bisa selfie juga, bisa pakai kamera film ini ya Kamera VG-film XA10 ini adalah kamera VG-film dengan harga yang cukup terjangkau Kamera ini bersensor APS-C dengan 16,3MP Kamera ini juga memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan selfie Fujifilm XA10 ini bisa juga dibalik layarnya Sehingga memudahkan orang kalau misalnya pengen berselfie Untuk tampilan Fujifilm XA10 ini bisa dikatakan hampir sama dengan XA-XA lainnya Kemudian kalau kita lihat di atas kamera ini sudah terdapat flash internal Tombol mode, tombol on off, tombol shutter, tombol FN atau custom FM Dan di belakangnya sudah ada suite buat atur aperture Dan di sini ada tombol play, ada tombol record, dan ini ada tombol-tombol lainnya Fitur untuk fotografi di Fujifilm ini sangat lengkap Berbeda dari kamera-kamera lain seperti Canon atau Sony Jadi fitur untuk fotografinya di Fujifilm ini jauh lebih banyak Sebagai contohnya, untuk pewarnaan Biasanya kalau di Canon itu dikenal sebagai picture style Tetapi kalau di Fujifilm dikenal sebagai film simulation Fitur lain yang menarik dari Fujifilm ini adalah XA10 ini adanya notifikasi atau pemberitahuan tentang shutter speed Nah, misalnya kalian memotret dengan menggunakan shutter speed yang terlalu tinggi Yang mengakibatkan gambar kalian akan terlalu gelap Di LCD ini akan berwarna merah Nah, kalau misalkan sudah berwarna merah Berarti shutter kalian terlalu tinggi Dan misalkan kita turunkan lagi Shutter speednya akan berwarna biru Dan itu artinya shutter kalian adalah shutter yang paling pas untuk melakukan pemotretan Dan hasilnya akan seimbang Dan ini adalah fitur menarik dari Fujifilm Kemudian kita juga bisa mengatur color Kita juga bisa mengatur sharpness Yang bisa membuat gambarnya atau fotonya bisa lebih bagus lagi dari kamera-kamera yang lain Dan ada satu fitur tambahan menarik Dan ada satu fitur tambahan menarik Yaitu fitur timelapse Kemudian ada fitur tambahan di Fujifilm XA10 ini Kalau kita buka di bagian samping Ini ada slot untuk HDMI dan ada slot untuk USB Untuk kamera lainnya Untuk kamera lainnya Biasanya kan di mode-modenya ini ada mode video Tapi kalau Fujifilm ini tidak ada Jadi bisa langsung kita record Untuk memindahkan foto dari kamera ke smartphone Kita bisa tekan hasil yang sudah kita foto Habis itu kita ke tombol pojok kanan atas Tekan Kalau sudah muncul ini Kita aktifkan smartphone Untuk aplikasinya kita bisa download di playstore Google playstore Dan kali ini saya sudah mempunyai aplikasinya Kita hidupkan wifi-nya terlebih dahulu Kalau sudah kita bisa buka aplikasi Fujifilm-nya Ini muncul seperti ini Pairing registration dan connect Kita bisa ke connect Pairing registration Dan akan muncul seperti ini Kita tekan remote control Kita kembali kamera Ini ada tulisan Redmi 3 connect Oke Kita pencet oke Dan disini kita bisa memotret lewat smartphone Smartphone Ini hasilnya Kita bisa ke video juga Tinggal digeser Untuk mendownload foto yang telah kita foto Kita bisa tekan mode play Kita bisa klik Terima kasih Terima kasih.